Pemirsa gelombang tinggi di pesisir selatan Sukabomi membuat puluhan perahu nelayan milik nelayan hancur dan tenggelam. Beberapa nelayan pun memakirkan perahu mereka naik ke daratan mendekati jalan raya untuk menghindari gelombang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan puluhan nelayan merugi hingga 1 miliar rupiah. Selain menghancurkan infrastruktur bangunan di bibir pantai, gelombang tinggi yang melanda laut selatan Sukabomi pun membuat puluhan kapal milik nelayan di ujung genteng dan pelabuhan ratu hancur dan karam di laut. Dari data yang dihimpun BPBD Kabupaten Sukabomi, sedikitnya 35 unit perahu nelayan ujung genteng hancur dan 5 perahu nelayan di pelabuhan ratu rusak akibat gelombang pasang. Nelayan sudah diperingatkan oleh Syah Bandar terkait akan adanya badai dan gelombang pasang beberapa hari lalu. Nelayan pun hanya diimbau untuk tidak melaut karena badai besar terjadi di tengah laut. Namun beberapa nelayan masih nekat melaut karena tidak ada larangan yang dikeluarkan Syah Bandar. Meskipun gelombang pasang sudah menurun intensitasnya, beberapa nelayan belum berani melaut. Mereka memilih memarkirkan perahu kembali ke bibir pantai karena takut gelombang tinggi yang dahsyat terjadi tiba-tiba. Larangan untuk melaut siapa dari pemerintah sendiri Pak? Belum, enggak. Cuma ada kasih kabar doang bahkan tanggal sejabat hari. Apalah lupa itu saya. Ada juga yang ngasih syarat katanya mau ada badai. Tapi kan kalau melayan pelabuhan itu tanpa ada bantuan alat. Supaya tahu suatu ada badai apa enggaknya. Enggak ada yang bawa gitu. Cuma ini kan melayan-layan biasa. BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau agar warga ataupun wisatawan menghindari berada di bibir pantai hingga 30 Juli karena gelombang pasang masih terus terjadi. Budi Siawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!